Lukas pasal 14 ayat 1 Pada suatu hari sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat amati dia dengan saksama. Lukas pasal 14 ayat 2 Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lukas pasal 14 ayat 3 Lalu Yesus berkata kepada ahli ahli taurat dan orang-orang farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak? Lukas pasal 14 ayat 4 Mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Lukas pasal 14 ayat 5 Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari sabat. Lukas pasal 14 ayat 6 Mereka tidak sanggup membantahnya. Lukas pasal 14 ayat 7 Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lukas pasal 14 ayat 8 Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Lukas pasal 14 ayat 9 Supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Lukas pasal 14 ayat 10 Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Lukas pasal 14 ayat 11 Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas pasal 14 ayat 12 Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Lukas pasal 14 ayat 13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Lukas pasal 14 ayat 14 Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas pasal 14 ayat 15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas pasal 14 ayat 16 Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Lukas pasal 14 ayat 17 Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Lukas pasal 14 ayat 18 Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Lukas pasal 14 ayat 19 Yang lain berkata, aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Lukas pasal 14 ayat 20 Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Lukas pasal 14 ayat 21 Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Lukas pasal 14 ayat 22 Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lukas pasal 14 ayat 23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya, Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus penuh. Lukas pasal 14 ayat 24 Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorangpun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Lukas pasal 14 ayat 25 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Lukas pasal 14 ayat 26 Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 14 ayat 27 Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 14 ayat 28 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lukas pasal 14 ayat 29 Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Lukas pasal 14 ayat 30 Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lukas pasal 14 ayat 31 Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Lukas pasal 14 ayat 32 Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Lukas pasal 14 ayat 33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 14 ayat 34 Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Lukas pasal 14 ayat 35 Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!